Halo Sobat Youtube, kembali lagi bersama saya Mura Bagus Nah kali ini saya akan berbagi informasi mengenai penipuan black market yang ada di Instagram Nah baru-baru ini, kebetulan saya saat ini sedang demam ingin membeli dari brandnya Apple mulai dari Macbook hingga Iphone nya yang saya ingin mengganti atau upgrade dari perangkat saya sebelumnya yang saya gunakan video ini Nah sebelum saya membahas lebih dalam untuk teman-teman mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan share dari video ini Semoga saya tambah semangat untuk membuat video pengalaman pribadi yang menginspirasi dan inovatif untuk teman-teman semuanya Nah langsung saja Gimana kejadian tersebut adalah kemarin Nah dimana saya sedang mencari salah satu store yang ada di Instagram Saya tinggal search aja store Nah nampaknya untuk saat ini black market dan penipuan sebut sudah ternyata mereka sudah berita di generasi blenial ini Mereka sebelumnya sudah mencari di Youtube untuk mengetahui ciri-ciri dari akunnya akun black market Nah mulai dari Youtube memang banyak contohnya ada yang resolusi fotonya kalau rendah ada yang itu berubah palsu karena screenshot ada juga yang nomor teleponnya menggunakan WA atau dulu saya pernah baca hanya menggunakan BBM saja Nah sekarang mereka menggunakan WA ada juga yang mereka bilang ori dengan MLML yang benar dan mereka juga biasanya kalau dibalas mereka juga namun saat ini mereka benar-benar bilang ya kita ori kita ori kita tidak ada maksud penipuan itu ada sebenarnya settingan WA cuma saya tidak mau memperlihatkan Nah nampaknya dari black market ini sudah pada perintah mereka sudah mengantisipasi semua semua cara untuk menangkal mencari lihat apakah mereka black market atau tidak nah namun tentu semua pengalaman kemarin sebelum kemarin malam sebelumnya pas saat itu kemarin malam saya chat semua WA yang ada semua WA yang ada di store sebut saya tanya apakah ini ori atau penipuan mereka bilang ori kak kami tidak ada maksud untuk penipuan yang kami tahu akun ini cuma satu mereka coba bilang yang kami tahu akun ini cuma satu nah saya tanya harga iphone nya yang saya beli maunya beli iphone harga waktu itu yang iphone 7 yang dimana kalau di tutorial di youtube banyak yang bilang bahwa untuk melihat itu black market atau tidak dengan melihat harga dari suatu produk itu kalau memang rendah dari pasar sangat jauh maksudnya rendah dari pasar maka bisa dikatakan itu black market namun nampaknya black market sudah pintar melihat rentan harga yang sebenarnya maka mereka benar-benar meyakinkan tentang harganya namun pada saat itu saya sengaja search tanpa saya sadari saya search saya samakan namanya yang ada di store itu bahkan karena mereka beriklan saya pikir itu beneran mereka beriklan bersponsor dengan Facebook dan Instagram begitu lho dan itu saya search kembali namanya ternyata ada banyak nah ada banyak ini ada nomor telepon nya saya search di google nomor telepon nya semuanya benar namun saya check di google map lokasi mereka dan tidak ada nah setelah lambat tahun tersebut saya berpikir gimana sebenarnya caranya untuk menangkal hal seperti itu nah saya kasih satu tips ini saya gunakan yang ini yang paling meyakinkan maka dia masang harga sangat murah macbook di harga 3 juta dia bilang itu black market black market bedanya dia tanpa kena beacukai dari pemerintah saya sedikit percaya karena mereka gunakan testimoni testimoni di WA saya belum tahu bahwa testimoni di WA itu bisa dibuat-buat testimoni di lain juga sekarang sudah bisa dibuat-buat dengan resolusi yang tinggi nah cara paling ampuh saya kasih adalah dengan menghubungi teman kalian yang ada di lokasi tersebut contoh saya yang tanya tersebut adanya yang ada di Jogja mereka kasih alamatnya oke saya bilang mau ke sana pura-pura jadi saya hubungi teman saya yang kuliah ada di sana lalu coba search karena pas mereka cari karena lokasi tersebut memang tidak ada mereka mau berbohong nampaknya sekarang market ini sudah makin pintar bahkan mereka berani mengasih tempatnya kalau dulu mungkin ada yang ketika kita tanya dimana lokasi mungkin mereka tanya nah kita tidak melayani jodh kami hanya melayani kirim-kirim nah begini itu cara yang paling ampuh itu adalah suruh teman kalian yang ada di sana cek kalau mungkin kita cari di google mungkin masih banyak yang tidak ada review dari store tersebut cara yang paling baik ada dengan cara teman kita yang sana mungkin kalau kita yang dekat lebih baik kita yang ke sana karena saat ini banyak sekali punipuan mereka sudah pintar mereka akan melihat youtube ini juga untuk mengantisipasi bagaimana mereka cara menipu bahkan mereka juga bersponsor lewat akun google maksud saya bersponsor lewat yang facebook instagram mereka sudah pintar sekali maka saat ini juga mereka update di instagram mereka mereka update di instastory mereka dan mereka copot-copot juga saya gak habis pikir kok ada yang orang mencari makan dengan cara yang haram ini ya oke mungkin itu saja dari saya informasi yang sebenarnya hampir saya kena tipu hampir saya transfer uangnya karena mereka sangat-sangat meyakinkan tentang harga yang pas apapun pokoknya semua tutorial yang ada di youtube mereka sudah belajar nah ini cara yang paling apu saya kasih adalah suruh teman mereka ya sesuai dengan penjelasan tadi suruh teman kita maksudnya bukan teman mereka teman kita suruh teman kita untuk cek lokasinya apakah memang benar lokasi tersebut nah itu suruh kalau memang lebih yakin lagi suruh teman kita yang beli jadi kita kasih tip teman kita untuk transfer ke rumah kita itu paling mantap menurut saya oke sekian dari saya kalau suka dengan video ini silahkan klik like subscribe dan komen di bawah apabila ada pertanyaan kalau sudah suka silahkan klik di slide oke mudah-mudahan minggu-minggu selanjutnya saya akan berbagi informasi mengenai pengalaman saya pribadi untuk menambah dari informasi kalian yang informatif oke sekian dari saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati